Ini nih kondisi jalan di Provinsi Lampung yang rusak, berlubang, dan becek. Kondisi jalan yang sempat viral ini membuat Presiden Joko Widodo penasaran dan ingin melihat langsung separah apa sih kerusakannya. Rencana kedatangan Presiden ini pun dibenarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Katanya hari ini Presiden mau meningjau langsung jalan rusak di sini. Rencana kedatangan Presiden sontak membuat pemerintah Provinsi Lampung kalang kabut. Sejumlah alat berat pun langsung dikerahkan buat perbaikan jalan. Salah satunya di Simpang Randu, Lampung Tengah ini nih. Nggak cuma itu, menjelang kedatangan Presiden, Gubernur Lampung Arinal Junaidi pun langsung memantau perbaikan jalan rusak di wilayah Rumbia. Pemprov Lampung berjanji akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Gubernur pun berdalih perbaikan konektivitas wilayah sempat terkendala perubahan fokus anggaran lantaran pandemi COVID-19. Pandemi membuat anggaran lebih dulu diprioritaskan ke bidang kesehatan. Nah, tapi yang menjadi sorotan, ia justru nggak pakai jalur darat, namun datang menggunakan helikopter. Kedatangan Arinal menggunakan helikopter langsung dicibir warganet. Netizen menyayangkan kenapa Pak Gubernur nggak mencoba jalur darat agar bisa sama-sama merasakan apa yang dirasakan warga sehari-hari. Nggak cuma itu, netizen juga berharap sejumlah jalan rusak di lokasi lain juga dibenahi ya. Nggak cuma yang viral dan jadi sorotan aja nih. Kehebohan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung berawal dari unggahan netizen bernama Bima. Ia menyebutkan bahwa sejumlah infrastruktur di Lampung tuh banyak yang mangkrak dan sejumlah ruas jalan banyak yang rusak. Unggahannya yang viral langsung menjadi sorotan dan membuat pemerintah provinsi ketar-ketir memperbaiki jalan yang rusak ini. Wah semoga nggak harus viral dulu ya, baru deh diperbaiki.